Intro Kampung Pilar Lesiwadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Ternyata menyimpan sejarah jejak orang Belanda di Indonesia Adalah komplek pemakaman Van Moutmen Menjadi bukti adanya orang Belanda Yang mengejakan kaki di kampung itu Di dalam komplek pemakaman Van Moutmen Memiliki luas 600 meter persegi Berdiri sebuah bangunan mausoleum Van Moutmen Berukuran 40 meter persegi Bangunan yang arsitekturnya Mirip gereja Santo Petrus di Roma, Italia itu Peninggalan bangsawan Belanda Jared Willem Casimir Van Moutmen Di dalam bangunan mausoleum Van Moutmen Berusia lebih dari dua abad tersebut Sempat dipakai untuk menaruh mayat Atau mumi keluarga inti Van Moutmen Sedangkan di luar bangunan mausoleum Terdapat kuburan pegawai Van Moutmen Yang sudah dianggap sebagai kerabat Berdasarkan literatur yang kami peroleh Terdapat 33 kuburan Yang ada di luar mausoleum Van Moutmen Namun hanya beberapa saja Yang masih terlihat bentuknya Sementara kuburan lainnya sudah hancur Sedangkan kondisi bangunan mausoleum Van Moutmen Juga sudah banyak yang rusak Kondisi itu menjadi pemandangan menakutkan Ditambah lagi cerita yang beredar Yang mengatakan sering ada penampakan mahluk astral Seperti penampakan pria dan wanita muda Belanda Hingga kuntilanak dan pocok Mendengar kabar kuatnya arwah mistis di komplek pemakaman Van Moutmen Wanita indigo Furi Harun tergerak untuk mengunjunginya Bersama tim seleb on news Rabu sore kemarin Tiba di kompleks pemakaman Furi langsung merasakan energi yang cukup kuat Yang berasal dari dalam bangunan mausoleum Van Moutmen Di sini saya lihat ada beberapa ruangan Yang dulunya dipakai untuk menyimpan mayat atau mumi Dan ini juga yang disebut sebagai museliumnya Di sini saya berusaha untuk berkomunikasi Dengan salah satu mumi yang namanya Dolce Dan sebelum saya sampai ke tempat ini Memang beliau sudah meminta secara khusus Saya untuk bawain mawar merah gitu Jadi Dolce ini sendiri dulu adalah salah satu dari selir Yang dimiliki oleh bangsawan yang membangun tempat ini Dan dia meninggal pada saat usianya dia 23 tahun Dia juga suka memakai gaun berwarna merah Sangat cantik ya noni Belanda Itu sebabnya dia saya bawain mawar tuju Katanya di sini adalah bekas dari bangunan mumi Yang merupakan dari pendiri bangunan ini Bangsawan yang terkaya di abad tersebut Van Moutmen Nah dia sendiri ada di sebelah sini Di bawah Tapi dia bilang dia lebih suka Kalau bunganya saya taruh di ujung sebelah kiri Kita taruh dulu bunganya Selain Dolce Furi Harun juga mengungkapkan adanya mahluk asral lain Penghuni bagian dalam mausoleum Van Moutmen Yang sedang mengamati kedatangan kami Ada beberapa yang lain tapi tidak mau diajak komunikasi Ada bangsawan Van Moutmennya sendiri Tapi dia dari tadi ada di depan Cuma di sini juga ada salah satu nenek-nenek Dia bilang dulu dia adalah pengurus dari muselium ini Dan dia sedih gitu Karena banyak sekali makam-makam yang hancur Dan terus puing-puingnya itu dipakai mainan oleh masyarakat dan anak-anak kecil di sini Kalau jenazah, kalau kerangkanya sendiri sudah tidak ada ya Kalau yang di sini itu semuanya sudah diangkut ke Belanda Tetapi kalau di depan-depan itu masih ada beberapa makam dan kuburan Di sini sebenarnya kalau malam pasti cukup menegangkan Tetapi karena saya lihat spirit-spirit ini adalah orang yang sangat cinta Indonesia Jadi mereka tidak mengizinkan mahluk-mahluk yang jahil atau jahat masuk ke sini Cuma memang ada beberapa yang agak jahil di luar gitu Kalau untuk di wilayah ini sendiri tidak ada yang berani Ini cuma murni keluarganya Van Moutmen Selesai menerawang bagian dalam muselium Van Moutmen Furi Harun kemudian berajak keluar Lalu melihat mahluk asral yang sedang berada di atas sebuah makam Jadi di sini saya lihat ada ibu-ibu ya mungkin usianya sekitar 52 tahun Wajahnya sangat Belanda Ada tai lalatnya dan dia bilang bahwa dia merupakan family dari Van Moutmen Nah cuman katanya ini bukan kuburannya dia Jadi ini merupakan kuburan dari salah satu orang kepercayaannya Van Moutmen Nanti dia akan menunjukkan ke kita makamnya di sebelah mana Cuman katanya dulu waktu hidup dia sempat dekat dengan orang ini Jadi dia suka datang ke sini kayak gitu Kalau ini laki-laki, laki-laki Belanda tinggi banget mungkin sekitar 189 cm or something lah gitu Agak sedikit angkuh ya pake seragam Cuman muka sebelah kanannya agak ancur Dan dia sama sekali gak mau ditanya Dia bilang jangan terlalu lama berada di dekat makam saya oke Ini adalah makam dari ibu tadi namanya Nancy Meninggal di usia 52 tahun Dia seneng bertedut di bawah pohon ini Dan itu juga sisa kuburan Jadi katanya dulu ada salah satu jenazah yang tengkoraknya masih ditemukan berserakan Meskipun sudah beratus-ratus tahun meninggal gitu Tengkorak itu harusnya kan sudah hancur gitu dengan tanah Tapi dia tetap ada untuk menjadi bukti kepada masyarakat sekitar Bahwa memang betul di sini adalah pemakaman bagi keluarga dan juga teman-teman dekatnya dari Van Motman sendiri Yang beliau kasih penghargaan untuk dimakamkan di sini gitu Tetapi oleh masyarakat tidak dijaga Malah tulangnya ada yang dipakai sebagai mainan Kuatnya energi mistis di komplek pemakaman Van Motman Sempat dijadikan tempat pemujaan oleh sekelintir orang yang ingin mencari kekayaan secara instan Waktu zaman undian harapan itu banyak Minta nomor Ya malam Jumat tuh ya sejak malah bapak suka iseng Suka makan apalnya jeruk segala macam Dan mereka yang tinggal di sini Spirit-spirit semuanya adalah good spirit Yang mereka amat sangat cinta Indonesia Dan mereka sebetulnya kenapa membuat makam di Indonesia Karena saking mereka cintanya dengan Indonesia Dan mereka tetap ingin tinggal di sini Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!